Di titik ini polisi yang dibikin bingung lah karena sama sekali mereka tidak punya apa-apa nih untuk bisa melanjutkan investigasi mereka. Di tengah keputusasaan ini polisi pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi penting. Krusial kali lah pokoknya. Nah apa informasinya? Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah jadi di malam minggu ini aku akan kembali ngebahas sebuah kasus kriminal dulu. Aku selipin satu wak ya karena ini adalah request terbanyak dari kalian semua dan aku udah bikin jadi saya gak kupos. Jadi rangkaian Juni bersama KHW yang harusnya di upload hari ini aku pindahin besok wak ya. Jadi besok ada bonus satu video juga. Sayang udah bikin gak di upload ya. Ini juga request dari kalian semua bukan? Oke anyway jadi kali ini aku akan ngebahas kisah kriminal yang terjadi di Little Hampton UK pada tahun 2000 wak. Dan selain kasus ini menjadi salah satu request terbanyak dari kalian semua. Kasus ini juga merupakan salah satu kejahatan yang paling terkenal dalam sejarahnya Inggris. Karena apa? Karena korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Nah pelaku dalam tindak kriminal malam ini malah hampir tidak bisa didakwa wak. Karena polisi ini tidak berhasil menemukan petunjuk atau bukti yang kuat. Tapi akhirnya seorang wanita menemukan sebuah barang yang ternyata adalah kepunyaannya si korban. Nah dari barang inilah polisi pun berhasil mendapatkan bukti kunci untuk bisa menangkap si pelaku. Nah penasaran gimana cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke wak jadi kasus kriminal yang akan aku bahas ini adalah tentang kasus yang menimpa keluarga Payne wak. Jadi pada tanggal 1 Juli tahun 2000, Sarah dan Michael Payne membawa ke 4 anak mereka yaitu Lee berusia 13 tahun, Luke berusia 11 tahun, Sarah berusia 8 tahun, dan Charlotte yang berusia 6 tahun. Ke Kingston Girls Littlehampton untuk mengunjungi orang tuanya Michael yang bernama Terry dan Leslie. Jadi kakek dan neneknya anak-anak dari pihaknya bapak wak ya. Nah rumah Terry sama Leslie ini wak dekat sekali dengan pantai. Dan di sekitaran rumah mereka ini ada taman yang luas sekali yang bisa dijadikan tempat bermain anak-anak. Dan ada juga kayak banyak ladang jagung gitu lah di sekitarnya. Nah di hari itu setelah melepas rindu dengan mama bapaknya si Terry dan Leslie sekitar jam 7 malam, Sarah sama Michael ini membawa ke 4 anaknya berjalan-jalan wak di pantai. Yang jaraknya cuma beberapa ratus meter lah gitu dari rumah, jadi memang gak jauh-jauh kali lah ya. Dan memang wak disana jam 7 malam tuh masih terang gitu, gak kayak kita jam 7 malam udah gelap. Dan lah tuh main-main lah disana kan, setelah puas main di pantai, Sarah sama Michael ini memutuskan mau pergi berdua aja nih bentar. Dan dibilang sama nanya, dah, dah, yuk waktunya balik, pulang, 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 pulang dari tadi kalian main. Nah waktu itu Lee sama Luke, anak laki-laki mereka, nanya sama orang tua mereka, Maapa aku boleh gak disini? Atau main di pantai nih bentar lagi mah? Nanti biar kami sendiri yang gak akan jalan balik ke rumah nenek. Nah si Sarah sama Sherlock yang mendengar abang-abangnya ngomong kayak gitu ya, Dia juga mau lah, ma kami juga ikut lah bentar lagi lah kami main di pantai ini mah. Waktu itu Sarah mamanya langsung melihat tuh ke sekeliling pantai. Dan memang lagi gak ada orang sama sekali di pantai itu wak, jadi, Ah oke lah, main lah kalian. Perpanjang lah waktu kalian bermain. Tapi, jangan terlalu malam balik ke rumah kakek nenek ya. Kau lilu kok tengok dua adekmu, ya. Jagain mereka baik-baik. Oke mas, siap, hati-hati ya. Dahlah tuh Sarah sama Michael pun kemudian jalan pergi meninggalkan anak-anak mereka. Ya, dan empat kakak beradik ini pun berlanjut lah bermain lagi di sekitar pantai tuh. Nah tidak lama setelah bermain di pantai wak, Mereka berempat pun pindahlah bermain ke sebuah taman yang memang tidak jauh dari rumah kakek neneknya. Pindah nih, kan. Udah lanjut lagi main di sana. Nah pas lagi main kejar-kejaran di taman itu, Tiba-tiba si Sarah ini tersandung wak. Luka kepalanya. Sarah ini nangis lah, langsung kan dia larilah ke arah rumah kakek neneknya. Tapi Sarah lewat jalan potong, lewat ladang jagung. Bukan jalan yang pertama kali mereka lewati. Ini Sarah wak ya, anaknya Sarah yang ketiga. Sarah mamanya, Sarah anaknya aja, boleh-boleh. Nah waktu Sarah lari ke arah ladang jagung itu, Li abang tertuanya pun langsung lah ikut lari juga, ngejar si Sarah. Tapi wak pas Li ini baru aja keluar dari ladang jagung, Dia tidak melihat Sarah sama sekali. Malah yang dia lihat hanya sebuah mobil van putih, Tiba-tiba melaju nih di depannya. Li pun kemudian mencoba manggilkan, Sarah, Sarah, Sarah kok dimana? Tapi gak ada jawaban sama sekali. Li pun langsung lah manggil kedua adanya, Woi, woi, balik, balik, balik. Udah mau gelap ini pulang, kata dia gitu. Waktu itu Li pikir, oh Sarah ini udah sampai di rumah nenek kakek aku mungkin nih. Dia di rumah Li pun langsung lah tanya sama kakek neneknya kan. Kakek nenek Sarah dah nyampe di rumah? Gak ada ya cuh, kata kakek neneknya kan. Kok bisa gak sama kau? Eh, gak ada ya? Aduh, kata Sili ini kan. Akhirnya mereka pun langsung lah berusaha mencari Sarah di sekitaran rumah. Dipanggil-panggilnya Sarah, Sarah, Sarah gitu. Mereka mencari lah di sekitar ladang, Taman tempat Sili dan saudara-saudaranya ini main yang kedua kali. Dan juga menyusuri jalanan di sana. Tapi tetap wah tidak ada tanda-tanda keberadannya Sarah. Nah sekitar setengah jam kemudian, Sarah sama Michael, orang tua mereka pun, balik tuh. Dan saat itu, Leslie sudah berada di depan rumah sambil memegang si Charlotte. Sarah bingung kan melihat muka Leslie yang penuh kecemasan. Nah saat itu Leslie pun langsung lah nanya ke Sarah. Weh, sayang anakku, Sarah sama kalian? Hah? Sama kami gimana nih? Kan tadi dia main sama saudara-saudara yang mana Sarah? Li pun kemudian larilah nemuin ibunya kan. Ibu, mama, kami tidak bisa menemukan Sarah. Aku gak bisa nemuin dia, aku gak tau dia dimana mama. Nah mendengar perkataan Li, Sarah sama Michael pun jadi panik. Kalian nih gimana? Kok bisa sih Sarah tuh hilang? Dalam mereka pun langsung lah mencoba mencari Sarah di sekeliling rumah lagi. Wah ke taman lagi, di sekitaran hutan lagi, ke ladang jagung lagi, ke pantai lagi kan. Mamanya Sarah pada saat itu sangat khawatir Sarah ini sudah tersesat. Atau mungkin terluka di suatu tempat dan gak tau nih gimana caranya balik. Tapi setelah hampir sejam, mereka pun tidak dapat menemukan Sarah sama sekali. Dan sekitar jam 9 malam, Sarah pun langsung menelpon polisi untuk bisa melaporkan bahwa Sarah anaknya telah menghilang. Pihak kepolisian pun langsung lah mengirimkan seorang petugas untuk bisa berbicara dengan keluarganya Sarah. Dan mencari tau bagaimana nih kronologi Sarah ini kok bisa tiba-tiba menghilang. Dan di saat inilah Wak Li berceritanya, Abangnya nih ya. Waktu itu pak saya sempat menyusul Sarah, jarak kami terpisah mungkin hanya sekitar 30 detik aja pak. Pas saya udah berada di jalan di ujung ladang jagung itu, keluar dari ladang jagung, saya udah gak liat Sarah sama sekali pak. Tapi memang saya lihat ada mobil van berwarna putih melaju kencang. Nah yang menyetir mobil itu pak seorang pria dengan perawakan yang memang agak lusuh lah gitu. Dia mengenakan ke meja kotak-kotak, berjenggot dan kumisnya tuh udah kayak lama gak dicukur pak. Dia memiliki janggut putih dan sedikit uban di rambutnya. Gigiknya kuning pak dan matanya kayak menonjol gitu loh dari wajahnya. Dia sempat nyeringai dan melambaikan tangan dia ke saya memang pak. Mantap kali ingatan si Li ini ya. Dahlah tuh mendengar kesaksian Li, polisi pun khawatir bahwa ada kemungkinan Sarah ini sudah diculek. Apabila memang benar Sarah ini diculik, berarti si pelaku telah memperhatikan Sarah dan saudara-saudaranya dari jauh dong. Karena kan Sarah hilang hanya dalam hitungan detik aja kan. Dan di saat itu polisi masih tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Dan langkah yang mereka ambil waktu itu hanya ada dua. Pertama, mereka akan mengerahkan personel untuk bisa mencari Sarah di Kingston Gores dan sekitarnya. Dan yang kedua, mereka akan mendatangi rumah orang yang memang pernah terdaftar melakukan kekerasan seksual di sekitarnya West Texas itu. Dan juga memberitahu kepada petugas-petugas polisi yang berpatroli bahwa kami lagi cari sebuah mobil van putih gitu. Dahlah tuh dilakukan pencarian besar-besaran kan Wak. Malam itu sekitar ada seratus petugas yang terlibat langsung dalam mencari Sarah Wak. Tapi sayangnya Sarah tidak juga bisa ditemukan sampai keesokan paginya. Dan di tahap ini Wak, berita tentang hilangnya Sarah pun sudah menyebar nih ke seluruh UK. Ratusan sukarelawan pun bermunculan langsung Wak. Mereka mencoba untuk bisa membantu petugas supaya bisa menemukan Sarah. Nah dengan bantuan sukarelawan ini, mereka pun menyisir ladang lagi dan hutan di sekitaran Kingston Gores itu. Berharap dapat menemukan Sarah. Pada minggu sore udah ada 500 petugas polisi yang terlibat di dalam pencarian Sarah Wak. Terus gimana cerita petugas kepolisi yang memeriksa dari rumah ke rumah tuh? Nah dari ratusan nama yang terdaftar pernah melakukan kekerasan kayak gitu, pada minggu malamnya polisi ini sampailah di rumah seorang montir mobil berusia 41 tahun lah segitu. Eh sekitaran segitu. Nah montir mobil itu bernama Roy Whiting. Saat itu Roy ditanyalah kan pertanyaan-pertanyaan umum oleh polisi. Dimana kah waktu Sabtu malam? Kan Sarah hilangnya waktu Sabtu malam itu kan? Nah Roy jawab, oh waktu itu saya lagi ada di Bracktonhof Pak. Di sana lagi ada acara. Dan setelah selesai yaudah saya langsung pulang ke sini. Dan FYI Wak, menurut Google Bracktonhof itu berada sekitar 19 mil menuju barat dari Kingston Gores. Dan entah kenapa waktu itu polisi ini agak nggak yakin sama jawabannya si Roy. Karena Roy tuh terlihat macam gugup gitu di saat menjawab pertanyaan mereka. Dan akhirnya petugas kepolisian pun kemudian meninggalkan Roy. Tapi pada saat ini Wak, salah satu dari petugas tersebut mengatakan, Wak gimana kalau kita pantau aja pergerakan si Roy ini untuk sementara waktu? Kok aku ngerasa kayak ada yang janggel sama gerak-geri si Roy ini ya? Oh gitu Wak? Oke lah itu ide bagus, cobalah kita pantau dia dulu ya. Dan lalu mereka berdua pun langsung masuk ke dalam mobil dan tetap berada tidak jauh dari rumahnya si Roy. Jadi mesti dipantau nih. Nah tidak lama kemudian Wak, di saat mereka sedang memantau pergerakan Roy betul aja setelah itu pun mereka melihat si Roy ini keluar dari rumah. Dan berjalan ke sebuah mobil van putih. Di saat itulah mereka menyadari bahwa, Wuh kau punya mobil van putih. Kan mobil van putih memang lagi di cari sama pihak kepolisian kan? Makin pantau sama polisi nih. Dan waktu itu si Roy pun langsung lah masuk ke dalam mobil van itu, pigi dia. Tapi Wak yang tidak Roy sadari waktu itu adalah ada sebuah kertas yang udah jatuh nih dari kantongnya. Petugas yang memang masih stand by di rumah Roy pun langsung lah kan? Berjalan ke arah kertas itu dan kemudian langsung ngecek kertas apa nih yang jatuh? Waktu diambil Wak, ternyata kertas itu adalah struk pembayaran bensin. Nah di struk itu tertera bahwa Roy ini sudah mengisi bensin van putihnya pada Sabtu malam. Dan pom bensin itu berada di Kulham. Sabtu malam dia pergi ke pom bensin Kulham. Nah Brektenhoff, tempat yang dia bilang dia pergi ke sana waktu ada acara di Sabtu malamnya tuh ah. Brektenhoff sama Kulham ini bukan tempat yang sama ataupun dekat. Nggak juga aku cek di Google. Kulham ini berjarak sekitar 17-an mil gitu lah menuju ke utaranya Kingston Gorse. Jadi betul-betul dua tempat yang berbeda. Nah gampangnya kayak gini aja lah Wak. Roy bilang dia pergi ke barat. Tapi struk malam itu menunjukkan bahwa dia berada di utara pada malam kejadian. Nah dari struk ini petugas pun akhirnya mengetahui bahwa kau sudah bohong. Jelas lah petugas ini merupakan red flag bagi pihak kepolisian kan? Dan mereka pun langsung menetapkan Roy sebagai tersangka. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menunggu Roy pulang sembari melakukan background check gitu lah terhadap Roy. Jadi mereka nih kayak mau tau gitu lah Roy ini terlibat kasus apa sampai terdaftar di database mereka ya dong. Nah dari background check ini Wak, polisi mengetahui bahwa Roy pernah menculik dan melecehkan anak perempuan berusia 9 tahun di Crowley. Tempat tinggalnya Roy dulu. Nah Crowley ini Wak berjarak sekitar 34 mil dari Littlehampton. Dan pada bulan Juni tahun 1995 Roy ini dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena tindakannya itu. Dan di database polisi ini juga tertulis ada laporan 2 psikiater Wak. Psikiater pertama yang memeriksa Roy sebelum pengadilan menyimpulkan bahwa Roy ini bukanlah fedopil. Psikiater ini menyatakan bahwa tindakannya Roy ini adalah peristiwa 1 kali dan bahwa dia ini juga sangat tidak mungkin mengulanginya lagi. Tapi Wak ketika dia dipenjara Roy ini diperiksa lagi lah kan sama psikiater lain yang psikiater kedua. Anilah laporan psikiater kedua menunjukkan bahwa Roy ini tidak hanya akan melakukan tindakannya lagi. Tetapi psikiater itu yakin bahwa Roy adalah pria yang terobsesi dengan gadis-gadis kecil. Dan Roy saat itu tercatat hanya menjalani 2,5 tahun dari hukumannya. Dan pada tahun 1997 dia pun dibebaskan. Dan setelah dibebaskan Roy ini pun gak pernah balik lagi ke Crowley. Tapi malah pindah lagi tuh ke Littlehampton. Yang mana Littlehampton ini dikabarkan sebagai kota yang mayoritasnya ditinggali keluarga yang memang mempunyai anak-anak. Dan jelas bagi petugas yang memeriksa latar belakang Roy hal ini bukanlah sebuah kebetulan. Ya dong ngapain gue tiba-tiba pindah ke tempat yang pemukimannya banyak anak-anak. Sementara kau punya background pernah melecehkan anak-anak. Ya kan? Dan setelah beberapa waktu polisi nunggu depan rumahnya si Roy ini pun akhirnya balik Wak. Dan petugas pun langsung menghampirinya lagi dan bernanjakan. Nah waktu dengar polisi nanya kayak gitu Roy pun gak bisa memberikan jawaban yang jelas Wak. Dah akhir-akhir ada ikut kami kok sini. Dan langsung lah dibawa itu ke kantor polisi kan. Polisi pun langsung menangkap Roy dengan dakwaan dugaan penculikan. Nah fan putih Roy pun langsung diamankan nama polisi Wak. Nah disaat polisi menggeledah fannya Roy itu mereka menemukan ada permen. Ada mainan, ada tali yang tersembunyi di balik tirai. Terus ada juga pisau, baby oil, dan tali yang dililitkan seperti borgol gitu Wak. Seolah-olah Roy ini sudah membuat fan putihnya menjadi kayak penjara berjalan gitu. Dan selain itu juga Wak polisi menemukan beberapa baju di tempat duduk bagian depan. Dan baju-baju yang mereka temukan ini pun langsung lah dikirim ke tim uji forensik. Roy pun langsung lah diperiksa sama polisi kan selama 3 hari. Tapi selama diinterogasi Roy ini sama sekali tidak mau bekerja sama dengan polisi Wak. Setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya dia cuma jawab apa? No comment. Jadi misalnya polisi nanya nih, kau kemana waktu Sabtu malam? No comment. Kau tau apa tentang Sarah? No comment. Ngapain kau berada di Kulham waktu hari Sabtu tuh? No comment. Gitu ya terus jawabannya. Jadi pokoknya semuanya serba no comment gitu loh Wak. Nah karena pada saat itu pihak kepolisian tidak berhasilkan untuk mendapatkan jawaban yang puas. Atau mendapatkan informasi apa-apa dari Roy. Mereka pun terpaksa harus melepaskan Roy. Tapi Roy masih tetap dijadikan tersangka utama Wak. Karena memang setau aku pihak kepolisian ini tuh memang gak bisa gitu menahan seseorang tanpa bukti yang kuat. Mereka belum dapat bukti yang kuat. Maka itulah dia dibebaskan. Tapi polisi tetap menahan mobil vannya untuk tes forensik. Nah setelah dibebaskan ini Wak ternyata Roy meninggalkan Little Hampton. Dan balik lagi ke Crowley. Dia tinggal tuh sama bapaknya. Dan dia nih tetap berada di bawah pengawasan polisi 24 jam. Nah alasan utama menempatkan Roy di bawah pengawasan adalah jika Sarah masih hidup. Roy ini bisa menuntun Sarah pada polisi. Eh salah tebalik. Roy ini bisa menuntun polisi pada Sarah. Karena bisa saja Sarah ini sedang berada di sebuah gedung di suatu tempat. Dan selain itu ada juga kemungkinan Roy ini membuang pakaian atau bukti lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan Sarah. Maka dari itulah polisi ini ingin tahu pergerakan Roy selama dia ini dibebaskan. Nah sementara itu Wak pencarian Sarah pun masih terus dilakukan. Tiga hari setelah menghilangnya Sarah lebih dari seribu petugas kepolisian udah terlibat dalam proses pencarian. Dan operasi pencarian Sarah pada saat itu dinamakan dengan kode operasi MEPL. Dan merupakan investigasi terbesar yang pernah dilakukan oleh polisi Sussex. Polisi dan orang tua Sarah tidak henti-henti berbicara di depan media. Meminta bantuan publik berharap ada seseorang yang bisa, eh seseorang yang melihat Sarah. Seminggu berlalu, dua minggu berlalu sampai akhirnya di saat kepolisian mulai hilang harapan. Di hari ke-16 Wak seorang buruh tani di Pulborok sekitar 15 mil utaranya Kingston Gorse. Memberikan kabar tentang penemuan yang ditakuti seluruh masyarakat Inggris. Apa? Betul. Sarah ditemukan. Jadi Wak setelah hilang lebih dari dua minggu, jasad Sarah Pain ditemukan pada tanggal 17 Juli tahun 2000. Sarah ditemukan di kuburan Dangkal di tepi ladang petani. Dan bisa kalian tebak Wak, daerah ditemukannya Sarah ini tidak jauh dari daerah apa? Dari daerah Kulhem. Daerah Pombensin yang disinggahi sama Roy pada hari Sabtu di malam hilangnya Sarah. Pulborok sama Kulhem ini cuma berjarak sekitar 9 mil aja Wak. Dan saat itu Sarah ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Nggak usah aku detailkan kali di sana ya gimana keadaannya. Nggak tega aku. Yang jelas sedih kali keadaan jasad ini Wak. Nah dengan penemuan jasad Sarah ini polisi pun langsunglah mengganti kasus hilangnya Sarah menjadi kasus penghilangannya Wak. Dan polisi saat itu berharap dapat menemukan bukti atau petunjuk dari jasad Sarah. Sembari mencoba mencari bukti dan petunjuk di sekitaran tempat di kuburnya Sarah. Tapi sayangnya waktu itu mereka menemukan jalan buntu lagi. Tidak ada satupun petunjuk di TKP yang dapat mereka gunakan untuk bisa menangkap Troy. Eh Troy pula Roy. Troy aku terpikir ke HW47. Roy. Dan juga tidak ada satupun petunjuk dari hasil otopsi Wak. Di titik ini polisi ya dibikin bingung lah. Karena sama sekali mereka tidak punya apa-apa nih untuk bisa melanjutkan investigasi mereka. Petunjuk yang mereka punya pada saat itu hanya yaudah Roy itu berada di wilayah tidak jauh dari ditemukannya Sarah. Kan bisa jadi kebetulan aja itu kan. Tapi Wak di tengah keputus asaan ini polisi pun akhirnya mendapatkan sebuah informasi penting. Krusial kali lah pokoknya. Nah apa informasinya? Jadi gini Wak pada suatu hari pihak kepolisian ini mendapatkan telpon nih dari seorang wanita yang bernama Deborah Bray. Nah Deborah ini tinggal hanya sekitar 3 mil dari lokasi ditemukannya Sarah. Jadi waktu itu Deborah ini memberitahu kepada polisi Bapak. Dua hari setelah kabar Sarah ini menghilang tersebar. Saya ini sempat melihat ada sepatu anak kecil di tengah jalan di daerah Kulheim itu Pak. Saya pikir memang sepatu itu sengaja dibuang aja. Tapi tiga atau empat hari setelahnya lah Pak. Saya udah gak lihat sepatu itu lagi. Nah waktu itu saya berasumsi. Oh mungkin udah ada yang ngambil kali ya. Tapi dua minggu kemudian saya mendengar di radio tentang penemuan tubuh Sarah di pulborok itu Pak. Dan saya ingat saya itu dulu sempat melihat sepatu kecil di tengah jalan. Saya gak tau nih apakah sepatu itu bersangkutan dengan kasusnya Sarah ke apa tidak. Tapi saya merasa perlu nih melaporkan hal ini kepada Bapak. Dah tuh. Nah beneran informasi dari Deborah polisi pun meminta Deborah untuk coba kamu cari lagi deh sepatu yang kamu lihat itu. Kalau kamu berhasil menemukan sepatu itu lagi langsung kamu bawa ke kantor polisi ya. Kata polisi ya Pak siap nanti saya cari dulu. Deborah pun langsung lah tutup telpon dan langsung menuju ke lokasi dimana dia pernah melihat sepatu itu. Dan setelah beberapa menit mencari akhirnya sepatu itu betulan ditemukan Wak. Nampak masih ada. Dengan hati-hati si Deborah diangkat deh sepatu itu pakai kelingkingnya kan. Dan langsung lah dimasukkan ke dalam plastik gitu. Udah dapet langsung dipigi ke kantor polisi. Sementara di kantor polisi keluarga Sarah sudah menunggu Deborah Wak. Dan ketika Deborah sampai Deborah langsung lah menyerahkan sepatu yang dia temukan itu kan ke polisi. Polisi pun langsung lah bertanya kepada Sarah dan Michael orang tuanya Sarah nih. Apakah sepatu ini familiar untuk kalian? Tuh lah jawab Sarah pun langsung menjawab oh my god sepatu ini sepatu Sarah anak aku. Tanpa pikir panjang lagi sepatu Sarah pun langsung lah dikirim untuk uji forensik. Dan kali ini pihak kepolisian yakin mereka akan menemukan sesuatu yang bisa digunakan sebagai barang bukti. Karena apa Wak? Karena sepatu itu menggunakan tali jenis velcro. Nah velcro ini kan tau kalian kan kayak bahan semacam perkat gitu lah. Dan setauku juga memang banyak tuh sepatu anak kecil yang menggunakan tali velcro kan. Kalau gak di sepatu biasanya buat ngikat kabel tuh Wak biar gak berantakan tuh kalian kan. Nah para penyelidik optimis sepatu Sarah akan memberikan petunjuk yang berarti karena menurut mereka velcro adalah salah satu penangkap serat atau rambut atau benang atau partikel paling agresif yang pernah ada. Sepotong velcro aja Wak bisa menahan ratusan objek kecil. Dan di tali sepatu Sarah itu Wak terlihat ada banyak sekali serat potongan rumput, tanah sampai rambut Wak. Dahlah tuh yakin ini bisa nih kita bisa menemukan pelakunya. Langsung lah dikirimkan ke tim forensik. Nah sembari menunggu hasil forensik yang mungkin akan memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan mungkin juga. Nah gimana kabarnya si Roy Nat? Nah jadi Wak setelah penemuan jasadnya si Roy, Roy ini meninggalkan rumah bapaknya. Karena desas-desus tentang keterlibatannya dalam penghilangan nyawanya si Sarah ini sudah tersebar sampai kemana-mana. Rumah bapaknya Roy ini kayak sempat dilempari gitu Wak sama warga sekitar karena mereka gak suka nih dengan kehadirannya si Roy disana. Nah Roy yang mulai merasa gelisah dia pun langsung lah pergi menyendiri di sebuah perkebunan di daerah Crowley Wak. Dan menurut para ahli Wak di titik ini Roy menjadi kayak linglung dari segala tekanan yang dirasakan gitu loh Wak. Nah karena linglung inilah Roy pun menjadi tidak terkendali dan malah berbuat semaunya. Nah emang apa yang terjadi Nat? Nah jadi gini di saat dia itu sudah menyendiri tuh Wak tiba-tiba Nenny mencuri sebuah mobil. Saksi matanya yang nengok langsung lah nelfon polisi kan. Dan saat itu terjadi lah itu Wak adegan kejar mengejar antara polisi dan Roy. Eh tebalik Roy dan polisi. Roy nyetir tanpa arah di ke kanan ke kiri tanpa memperhatikan keselamatannya dan juga keselamatan orang lain. Akhirnya setelah dikejar oleh polisi untuk beberapa waktu polisi pun eh polisi Roy pun tersudot tuh udah gak bisa kalau lari kemana-mana. Roy pun langsung lah ditangkap dan langsung didakwa pada tanggal 23 Juli tahun 2000 dengan kasus pencurian mobil dan mengemudi berbahaya. Dia pun dijatuhi hukuman 22 bulan penjara. Jadi pada saat itu dia ini ditangkap bukan karena Sarah Wak ya karena kasus lain. Dah ditangkap dia. Nah berita tentang penangkapan Roy ini pun tersebar lah di kepolisian. Penyidik kasus Sarah pun merasa sedikit legawa karena setidaknya Roy ini sudah ditahan dan tidak akan bisa melukai anak-anak kecil lainnya. Kan pertama dia mau ditahan atas kasus Sarah bukti belum ada. Kau tuh lah buat perangai. Ditangkap dia gara-gara berkendara gak baik kan ya penting kau duduknya sih tuh biar kami cari bukti lain gitu loh. Nah di saat inilah mereka berupaya semampu mereka untuk bisa membangun kasus untuk bisa menangkap si Roy dengan dakwaan penghilangan nyawa Sarah. Harapan polisi dan juga keluarga Sarah disematkan pada ilmuwan forensik yang menganalisis sampel dari tali velcro di sepatu Sarah dan membandingkannya dengan barang-barang yang memang ditemukan di dalam mobil van putih Roy. Nah penelitian seperti ini Wak bukan yang bisa dilakukan dalam waktu singkat loh. Para ahli forensik berjuang mencari bukti selama berbulan-bulan dan akhirnya di akhir hasil penyidikan mereka mendapatkan dua bukti kunci. Yang dapat mendakwa Roy atas kasus penculikan dan penghilangan nyawa Sarah. Apa tuh nak? Bukti kunci pertama. Dari salah satu baju Roy ini ditemukan polisi dalam van Wak ya. Polisi menemukan ada sweater merah. Dan di sweater merah milik Roy ini tim forensik menemukan ada 40 helai rambut. Dan dari 40 helai rambut ini satu, satu helai rambut memberikan profil DNA yang sepenuhnya cocok dengan DNA-nya Sarah Payne. Satu helai dapat. Itu lah Wak. Nah itu bukti pertama. Bukti kunci kedua Wak. Dari tali velcro sepatu Sarah tim forensik juga menemukan sebuah benang merah. Benang merah, betulan benang merah Wak ya. Nah bisa kalian tebak ini benang merah mana? Betul pintar kalian. Benang merah itu sangat cocok dengan benang sweater merah milik Roy. Dan ada juga serata lain yang cocok dengan jok kursi penumpang mobil van putihnya Roy. Dapat. Hmm. Dengan bukti ini polisi pun semakin yakin bahwa Roy Whiting telah menghilangkan nyawa Sarah Payne. Tangkap kau. Akhirnya dengan dua bukti kunci ini dan juga bukti tambahan lainnya pada tanggal 6 Februari tahun 2001. Roy pun ditangkap di penjara di saat dia sedang menjalani hukuman 22 bulan penjara untuk kasus pencurian mobil tadi tuh ah. Roy pun langsung lah dibawa balik lagi ke Saseks dan juga didakwa dengan kasus penculikan dan penghilangan nyawanya Sarah Payne. Persidangannya ditetapkan jatuh pada tanggal 13 November tahun 2001 di Louis Crown Court wak. Nah di persidangannya wak para penyidik berharap bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan cukup untuk bisa meyakinkan juri untuk menempatkan Roy di balik jeruji besi untuk selamanya. Karena memang waktu itu wak tim penyidik ini sedikit was-was nih karena hakim telah memutuskan bahwa juri tidak diizinkan untuk mengetahui tentang hukuman Roy sebelumnya. Yang tentang Roy pernah melecehkan seorang gadis di Krul itu lho wak ini tahap pula pertimbangannya tuh. Aku juga gak ada apa informasinya masalah ya. Tapi yang jelas dengan keputusan hakim seperti itu para penyidik inilah makanya khawatir akan ada celah nih bagi jaksa pembela untuk bisa memutar balikkan keadaan. Tapi akhirnya setelah 4 minggu masa persidangan juri pun mulai abermusyawarah wak. Dan pada hari Rabu tanggal 12 Desember tahun 2001 juri memutuskan bahwa Roy Whiting bersalah atas kasus penculikan dan penghilangan nyawanya Sarah Payne. Dan dengan keputusan juri ini hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Roy dengan hukuman penjara seumur hidup. Roy baru akan memenuhi syarat untuk pengajuan pembebasan bersyarat pada tahun 2041 nanti ya di saat usianya udah 82 tahun. Dan sebelum aku tutup aku mau cerita sedikit nih gimana keadaan keluarganya Sarah setelah kejadian ini. Jadi memang wak setelah kehilangan Sarah Sarah ibunya pun berkampanye tanpa lelah untuk bisa melakukan perubahan undang-undang di wilayahnya wak. Dan skema yang diperjuangkan oleh Sarah ini diberi nama Sarah Low. Sarah terinspirasi membuat skema ini dari skema serupa yang ada di Amerika Serikat yang disebut dengan nama Megan's Flow. Yang mulai berlaku setelah pemerkaosan dan penghilangan nyawa Megan Kangka oleh tetangganya pada tahun 1994. Nah seperti Megan's Flow, tujuan Sarah Low ini adalah untuk memberikan hak kepada orang tua, sekolah, dan wali anak-anak di bawah 18 tahun. Untuk mengetahui apakah ada mantan terpidana Fedovilia yang tinggal di wilayah mereka. Dengan ketentuan apabila informasi tersebut sudah diberikan oleh polisi, maka orang tua, sekolah, atau wali pun harus berjanji menjaga kerahasiaan informasi itu. Nah jika kerahasiaan itu dilanggar, tindakan hukum pun dapat diambil. Dan juga wak Sarah Low ini hanya merilis informasi kepada mereka yang menanyakan ini tidak untuk dikonsumsi publik lah gitu. Nah Sarah memperjuangkan skema ini untuk bisa melindungi anak-anak lainnya. Karena menurutnya pribadi dengan skema yang dia ajukan wak, peristiwa hilangnya Sarah dapat dicegah. Sarah percaya apabila dia tahu ada mantan terpidana Fedovilia yang tinggal di sekitaran Little Hampton, jelas saya sama Michael tidak akan pernah meninggalkan keempat anak saya bermain di pantai tanpa pengawasan ya dong. Jadi kayak diperjuangin gitu lah sama si Sarah ini biar kejadian serupa pun tidak terjadi lagi. Dan alhamdulillahnya perjuangan Sarah ini tidak sia-sia karena pada tahun 2011, Sarah Low pun telah dipakai di seluruh Inggris wak. Sarah Low diberlakukan di seluruh Inggris dan Wells juga pada tahun 2011 dan efeknya langsung kerasa. Dimana pada tahun pertama Sarah Low ini resmi diluncurkan, polisi melakukan lebih dari 1.600 penyelidikan di daerah mereka dan melindungi 200 anak-anak dalam prosesnya. Sementara dengan perjuangan yang tidak mudah ini, pernikahan Sarah dan Michael juga memburuk lah gitu wak. Karena mereka dikabarkan sudah bercerai. Karena semenjak kehilangan Sarah, Michael dikabarkan sangat terpuruk gitu wak. Dia merasa sangat menyesal karena tidak bisa menjaga anak perempuannya. Michael ini pun jadi kecanduan alkohol dan mengalami masalah depresi gitu lah. Michael juga bahkan sempat di penjara wak 16 bulan karena sudah menyerang saudaranya dengan kayak gelas gitu lah pada Desember 2011. Memang lagi mabuk juga dia waktu itu. Dan semenjak itu kondisi kesehatan Michael pun menjadi semakin memburuk wak. Sampai akhirnya pada tanggal 2014, Michael ini dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke-45 tahun. Oke wak, jadi itu dia kisah tentang Sarah Payne. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Memang sedih kali wak ya. Setiap kali kita bahas kasus kriminal yang korbannya anak kecilnya, kenapa ada orang yang sampai hati melukai atau bahkan menghilangkannya wak anak kecil gitu loh? Di mana hati nurannya kalian tuh? Udah macam mati betul sih hati kalian tuh. Dan by the way dalam kasusnya Sarah ini, Deborah Bray yang nemuin sepatu tuh punya peranan penting kali sih dalam nemuin sepatu Sarah ya kan? Jadi udah memang macam jalan Tuhan kali tuh lah sampai sepatu itu bisa ditemukan dan menjadi bukti penting dalam penangkapannya si Roy. Untung masih ada sepatu tuh disana, menjadi macam dicampain gitu aja gak sih? Tapi yang jelas kita semua sudah berlega hati karena Sarah Payne sudah mendapatkan keadilan. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dimanapun dan kapanpun wak ya. Oke wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye! Sampai jumpa!